Puji Tuhan, kemarin kita sempat bahas tentang Elia, bagaimana Elia berdoa untuk api dicurahkan Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan Lalu api tercura, sekalipun Elia tidak menaruh api, tapi api itu langsung turun dari langit Dan kemarin kita belajar tentang empat hal, yang pertama membangun mesbah kembali Jadi bangun mesbah kembali, yang kedua kita bicara tentang unity karena kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri Yang ketiga korban yang terbaik bagi Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan Yang keempat bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Nah, hari ini kita belajar juga masih tentang Elia, bagaimana Elia setelah melakukan perkara besar Setelah melakukan perkara ajaib gitu ya, menurunkan api dari langit Tetapi ada perkara yang sangat ironis sebenarnya, tapi Elia disana lari daripada Isabel Dia lari dari, mau meninggalkan pelayanan, padahal sudah melakukan perkara besar Ini artinya, gak jaminan pelayanan kita yang lalu ya Pelayanan kita yang hebat yang lalu, pelayanan yang luar biasa yang lalu Itu bukan jaminan untuk bisa menopang kita, tidak Hanya Yesus yang jadi jaminan untuk bisa menopang kita, yaitu firman Tuhan Kita sama-sama buka, satu raja-raja 19, Elia ke gunung Horeb Satu raja-raja 19, Perikopnya, Elia ke gunung Horeb Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, istrinya itu ya Segala-segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya, para alam menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang mereka itu Jadi Isabel menyuruh utusan untuk mengatakan pada Elia Suatu ancaman bahwa Isabel akan membunuh Elia Dan di ayat yang ketiga Apa yang jadi respon Elia Di sini dikatakan, maka takutlah ia Lalu bangkit Pelayanan kita yang lalu, pelayanan sukses atau pelayanan yang hebat yang lalu Tidak dapat menjamin Kerohanian kita Tidak bisa menjadi patokan juga bahwa kita akan terus kuat Enggak Elia sudah membunuh 450 nabi Baal Melakukan perkara ajaib Dia berdoa api turun dari langit Itu luar biasa Tetapi ketika dia mendengar ancaman satu wanita Dia kabur Dia takut Karena memang Isabel sudah membunuh banyak nabi waktu itu Banyak nabi, nabi Tuhan dibunuh Tapi yang saya mau sampaikan gini saudara Hati-hati dengan apa yang kita dengar Hati-hati dengan apa yang kita dengar Karena apa yang kita dengar belum tentu itu kebenaran Sekali lagi saya ulangi Apa yang kita dengar belum tentu itu kebenaran Tetapi kalau kita dengar firman Tuhan itu sudah pasti kebenaran Apa yang kita dengar belum tentu kebenaran Contoh Kita dengar Pandemi atau Ya virus ini sangat menakutkan Mematikan Memang Tapi itu juga saudara Kalau itu menjadi alat untuk kita jadi lebih takut lagi Membuat kita sangat takut Berarti saudara kita sudah tidak hidup dalam kebenaran Kita hidup dalam ketakutan Ya Apa yang kita dengar belum tentu kebenaran Ketika kita jatuh dalam dosa Kita dengar apa? Pendakwa Kamu berdosa begini begitu Ya Memang faktanya kita jatuh Tapi kebenarannya ketika kita minta ampun Maka dia mengampuni Karena dia yang adalah setia akan mengampuni Ketika kita mengaku dosa kita Itu kebenaran Jadi sekali lagi hati-hati dengan apa yang kita dengar Kita dengar berita banyak Ya baik di sosial media Baik di televisi Kita lihat berita-berita Saudara Kalau berita-berita itu yang kita dengar Adalah berita-berita yang menjatuhkan Iman kita Membuat kita takut Hati-hati saudara Bukan berarti tidak boleh dengarin berita Silahkan mendengarkan berita Tetapi kalau itu sudah menggerogoti imanmu Kepercayaanmu Hati-hati Nah tidak ada yang salah Kita harus kembali ke firman Makanya firman itu leperisai iman Jadi ketika kita mendengar kekhawatiran Mendengar berita-berita yang buruk Iman itulah yang meng-cover dan memfilter Contoh misalnya kita dengar Bahwa Tentang resesi ekonomi Apalagi teman-teman yang baru lulus kuliah Bingung nanti gimana kerjanya ini Gimana dan lain sebagainya Sebelumnya cari kerja Bisa apply langsung dan lain sebagainya Tidak ada satu kesulitan Mungkin ya Ya lumayan cari-cari Tapi sekarang lebih sulit lagi Muncul kekhawatiran Tapi karena firman Tuhan Menjadi perisai iman kita Maka iman itu yang memfilter Dan berkata bahwa Rancangan Tuhan adalah Rancangan damai sejahtera Bukan kecelakaan Dan memberikan kepadaku Hari depan yang penuh harapan Yerimiyadu 9 ayat 11 Firman Tuhan Itu menjadi perisai iman kita Ketika kita khawatir Bahkan ketika kita Tidak punya apa-apa Ketika kita dalam keadaan Istilahnya serba terbatas Tidak punya uang Filipi 4 ayat 19 Berkata bahwa Allah kuatkan mencukupi Segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaan Kembali lagi Ketika firman Tuhan itu Menjadi perisai iman kita Disitulah yang menopang kita Berita boleh buruk Berita boleh datang Bertubi-tubi tentang Kekuatiran Tentang ketakutan Tetapi firman Tuhan Harus menjadi dasar Dalam hidup kita Elia mendengar Dari utusan Isabel ini Bahwa dia akan dibunuh Saudara Dia sudah membunuh 450 Nabi Baal Dan dia sudah melihat Bagaimana api turun Dari langit Harusnya sih Tidak takut Tapi bukan berarti Saya merasa So kuat Melihat dari Elia begini Kita sama-sama belajar Bahwa Elia Sekalipun dia Nabi Yang luar biasa Nabi besar Dia tetap manusia biasa Itulah ajaib Dan luar biasanya Alkitab Tidak hanya tulis Tentang mujizat-mujizat Yang dilakukan oleh Hamba-hamba Tuhan Di Alkitab Tetapi juga ditulis Kelemahan-kelemahannya Supaya apa Kita belajar Dan supaya Tidak ada Kesombongan Dalam diri kita Bahwa Segala sesuatu Yang kita lakukan Perkara-perkara ajaib Semua karena Tuhan Bukan karena kita Amen Jadi sekali lagi Hati-hati Dengan apa yang kita dengar Jangan sampai Kita terintimidasi Dengan apa yang kita dengar Kalau ada sesuatu Yang kita dengar Entah itu dari pikiran kita Entah dari orang lain Entah dari sosial media Dan lain sebagainya Kalau itu Membuat Membuat kita takut Membuat kita ragu Membuat kita khawatir Uang itu jauh-jauh Karena itu Bukan dari Tuhan Amen Karena Tuhan memberikan Kepadamu bukan roh ketakutan Karena di dalam kasih Tidak ada ketakutan Amen Hati-hati dengan yang kita dengar Lalu next Lanjut Lalu dikatakan Ayat yang keempat Tetapi Ia sendiri masuk ke Padanggurun Sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah pohon Lalu duduk di bawah pohon Arar Kemudian Ia ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambilan nyawaku Sebab aku Tidak lebih baik Daripada Nenek Mo yang Kulihat Mulai Elia Mulai menyesali Menyesali Panggilannya Karena dia ngerasa Tidak layak Elia Serap Meninggal Tidak cuma sekedar Meninggalkan pelayanan Pengen mati rasanya Dan saya tahu Ini rasanya Ini tidak enak Saya pernah Dalam posisi ini Tidak enak Rasanya Ketika ada Dalam kegagalan Dan kegagalan itu Membuat Saya merasa bahwa Tuhan Aku tidak layak Melayani Tuhan Aku tidak lebih baik Aku tidak lebih baik Dari orang-orang Yang Selainnya Dari orang-orang Yang berdosa Aku tidak lebih baik Dari mereka Ya memang Memang tidak ada Yang lebih baik Satu dengan yang lain Saudara Saya tidak lebih baik Dari saudara Saudara tidak lebih baik Dari kita Daripada saya juga Artinya Kita tidak Bisa membandingkan Diri kita juga Dengan orang lain Karena kita punya Panggilan sendiri-sendiri Kita punya Salib sendiri-sendiri Ketika Elia Mengalami kegagalan Karena dia takut Saudara Dia merasa Dia mau meninggalkan Dia merasa bahwa Dia tidak layak Dia mau meninggalkan Pelayanan Lebih baik Mati saja Ini bicara tentang Putus asa Dalam pelayanan Putus asa Dalam pergumulan Putus asa Dalam kesulitan Nah ketika orang Putus asa Bawaannya Pengennya mati saja Dan Hati-hati Saudara Jangan juga Tidak pernah Bandingkan Diri kita Dengan siapapun Jangan pernah Bandingkan Pelayanan kita Dengan pelayanan Siapapun Karena memang Kita punya Panggilan Bukan berarti Panggilan Atas kita Itu hilang Bukan berarti Panggilan Atas diri kita Selesai Ketika kegagalan Tuhan Ijinkan ada Dalam hidup kita Supaya kita Lebih lagi Belajar Mengandalkan Tuhan Elia Ketika Gagal Ada rasa Ketakutan Yang besar Mengingapi Dirinya Lalu dia Kabur Saudara Dia bilang Aku lebih baik Mati aja deh Lebih baik Aku gak usah Pelayanan Aku gak Lebih baik Lebih baik Aku gak pelayanan deh Aku udah masih Berdosa Kayak begini Aku jatuh lagi Lebih baik Aku gak pelayanan deh Dan lain sebagainya Bahkan Elia Membandingkan dia Dengan Nenek moyangnya Orang-orang Israel Yang selalu Membangkang Pada Tuhan Di Padanggurun Lalu Elia Mau Selainnya Menyelesaikan Panggilannya Dalah Saya Berapa tahun lalu Sering sekali Sudah Mungkin sekitar Lima tahunan Yang lalu Mungkin merasa Bahwa Sudahlah Kayaknya gak kuat Pelayanan Berat Dan lain sebagainya Mau meninggalkan Ada perasaan Ternyata Aku ini belum layak Ternyata banyak Begini Begitu Ya Apa yang Elia Rasakan Tuhan izinkan Saya juga merasakan Lalu kita baca Lagi disini Sesudah itu Ia berbaring Dan tidur Di bawah Pohon Arar itu Tetapi Tiba-tiba Seorang malaikat Menyentuh dia Serta berkata Kepadanya Bangunlah Makanlah Ketika ia melihat Sekitarnya Maka Pada sebelah Kepalanya Ada roti bakar Wah enak ini Saudara ya Ada yang sudah Buka puasa Enak Ini yang belum Puasa Bayangin Roti bakar Ini enak banget Ya Lalu dikatakan Lalu dikatakan Dan sebuah kendil Berisi air Lalu ia makan Dan minum Kemudian Berbaring pula Tetapi malaikat Tuhan Datang Untuk kedua kalinya Dan menyentuh dia Serta berkata Bangunlah Makanlah Sebab Kalau tidak Perjalananmu nanti Jauh bagimu Terlalu jauh bagimu Lalu Maka bangunlah Ia Lalu makan Dan minum Dan oleh kekuatan Makanan itu Ia berjalan Empat puluh hari Empat puluh malam Lamanya Sampai ke Gunung Allah Yakni Gunung Horeb Yang kedua Malaikat Tuhan Mengantarkan makanan Malaikat Tuhan Mengantarkan makanan Yaitu Roti bakar Dan air Di dalam kendil Kendil berisi air Saudara Makanan dari sorga ini Makanan dari Tuhan Ini bicara tentang apa Firman Tuhan Gak ada yang lain Apa yang membuat kita Bisa tetap kuat Tetap bisa melangkah Yaitu Firman Tuhan Roti dan air Bicara tentang kehidupan Roti Bahkan Yesus sendiri bilang Akulah roti kehidupan Akulah roti hidup Dan manusia Tidak bisa Hidup dari Roti saja Melainkan dari Firman Tuhan Ini juga gambaran Gak ada yang bisa Menopang hidup kita Untuk terus Untuk terus kuat Dalam pelayanan Selain daripada Firman Tuhan Firman Tuhan lah Yang menopang kita Untuk boleh terus kuat Dalam pelayanan Makanya Jangan pernah tinggalkan Persekutuan kita Dengan Firman Tuhan Dan Saya bersyukur Dengan adanya pandemi ini Kita sering di rumah Senggangganya Gak ada alasan Untuk kita gak baca Alkitab Ini juga menjadi Satu tegoran Buat saya Ya Untuk lebih lagi Belajar mendalami Alkitab Kenapa? Karena itulah yang Dapat membuat kita Terus kuat Menopang kita Satu hal yang saya Percaya Saudara Satu hal ini yang saya Percaya Dalam roh saya Kerasa bahwa Pandemi ini adalah Masa-masa Dimana Tuhan Mempersiapkan kita Setuju ya? Amen Pandemi ini adalah Masa dimana Allah mempersiapkan kita Untuk satu pekerjaan Yang besar Nah di masa-masa inilah Di masa-masa persiapan inilah Orang kalau mau persiapan ujian Biasanya dia banyak belajar Dan lain sebagainya Sama Orang-orang juga tentara Di masa-masa mau pertempuran Banyak latihan Dan banyak Melatih Belajar strategi Dan lain sebagainya Demikian juga kita Strategi peperangan kita Ini firman Tuhan Firman Tuhan Ini yang membuat kita kuat Ketika Elia makan Dan minum Maka dia kuat berjalan 40 hari 40 malam Wow 40 hari 40 malam Berjalan Ini adalah Sesuatu kekuatan Yang Luar biasa Di luar akal sehat Saudara Kalau ada roti bakar Dan air Isi kendil yang kayak gini Saya mau beli Saudara Ya Kalau satu roti Bisa bertahan Buat kenyang Sampai 40 hari 40 malam Waduh Beli solusinya Sudah Luar biasa Ya kan Gak ada lain Firman Tuhan Yang terus Bisa menopang Dan menguatkan kita Hanya firman Tuhan Yang bisa menguatkan kita Makanya dari itu Jangan pernah tinggalkan Bahkan Daud Di Masmur 119 Berkata gini Dengan apakah Seorang muda Mempertahankan Kelakuannya bersih Yaitu dengan 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 hidup Hidup sesuai dengan Firman Tuhan Jadi firman Tuhan ini Yang membuat kita tetap Hidup Bersih Sebagai anak-anak muda Firman Tuhan ini Menjadi pegangan buat kita Amin Amin Dalam segala hal Bahkan dalam pasangan hidup Sekalipun Firman Tuhan ini Yang menjadi pagar buat kita Yang menjadi dasar juga buat kita Amin Lalu lanjut Ayatnya langsung di Sembilan Ayat sembilan Disana Masuklah ia ke dalam Sebuah gua Dan bermalam disitu Maka firman Tuhan Datang kepadanya Demikian Apakah kerjamu disini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja Segiat-giatnya Bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan Mesbah-mesbamu Dan membunuh Nabi-Nabimu Dengan pedang Hanya aku sendirilah Aku hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Lalu firmannya Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Saudara Tuhan tanya Apa kerjamu Tapi jawaban Elia Enggak nyambung Saudara Apa kerjamu disini Aku kerja segiat-giatnya Aku udah begini Aku udah begitu Aku udah begini Begitu Tapi tinggal aku seorang diri Saudara Tuhan tanya Apa kerjamu disini Bukan tanya Apa yang sudah engkau kerjakan sebelumnya Jadi saudara Saya mau bilang bahwa Pelayanan yang lalu Pelayanan saya yang tahun lalu Pelayanan saya dua tahun lalu Pelayanan saya apapun itu Sehebat apapun mungkin orang bilang Tidak bisa menjadikan patokan kita Tidak bisa menjadi satu Saudara Dan itu tidak bisa menjadi satu Kebanggaan itu bukan menjadi satu Kesombongan nantinya Itu semua karena Tuhan Elia Sebenarnya Tuhan sedang bertanya Kenapa engkau meninggalkan panggilanmu Apa yang engkau kerjakan disini Karena yang Elia kerjakan disana Adalah bukan panggilan Tuhan Bukan apa yang Tuhan mau Karena Tuhan mau Dia menjadi Nabi Israel Menyatakan kebenaran Di tengah-tengah Israel Tapi dia lari Dari panggilan itu Makanya Tuhan tanya Apa yang engkau kerjakan disini Makanya ketika kita Dalam hidup kita sehari-hari Dan ketika kita melakukan sesuatu Yang sia-sia Kita habiskan waktu Untuk hal yang sia-sia Nge-game terlalu banyak Bukan berarti gak boleh Game Boleh silahkan Tapi batas Kalau tidak Biarlah firman ini juga Bertanya dalam hati kita Apa yang engkau kerjakan disini Kenapa? Karena ketika kita melakukan Sesuatu yang tidak sesuai Dengan kendak Tuhan Kita sedang mengerjakan Kita sedang meninggalkan Panggilannya Memang gak langsung gitu Tapi sedikit demi sedikit Itu akan menggerogoti Iman kita Akan menggerogoti semangat kita Dalam layani Tuhan Nonton Apalagi sekarang ini Aduh Pasti Pegangan kita Kebanyakan HP Kalau di rumah ya Kalau kita sudah Kerjaan kita Sudah ngeliatin Film di Youtube Apa Apa sekalipun itu Mungkin Kotbah rohani Dan lain sebagainya Kalau itu sudah Berlebihan Melebihi daripada Firman Tuhan Ingatlah firman ini Berkata ya Apa yang engkau kerjakan Disini Amen Apa yang engkau kerjakan Disini Lalu dikatakan disini Ayat Yang selanjutnya Maka Tuhan Maka Tuhan lalu Angin besar dan kuat Yang membelah gunung-gunung Dan memecahkan bukit-bukit batu Mendahului Tuhan Aduh Ngeri banget ini Tetapi tidak ada Tuhan Dalam angin itu Dan sesudah angin itu Datang gempa Tetapi tidak ada Tuhan Dalam gempa itu Dan sesudah gempa itu Datanglah api Tetapi tidak ada Tuhan Dalam api itu Dan sesudah api itu Datang Dan sesudah api itu Datanglah bunyi angin Sepoy-sepoi basah Segera sesudah Elia Mendengarnya Ia menyelubungi mukanya Dengan jubahnya Lalu keluar Dan berdiri di pintu gua Maka datanglah suara Maka datanglah suara Kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu disini Hai Elia Ditanya lagi Apakah kerjamu disini Hai Elia Jawabnya aku bekerja Segiat-giatnya Bagi Tuhan Meninggalkan Perjanjian Orang karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan mezbah-mezbamu Dan membunuh Nabi-Nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka Ingin mencabut nyawa aku Tuhan tanya lagi Apa yang kau kerjakan Dan Elia Ngasih alasan-alasan Yang sudah dia kerjakan Sebelumnya Tapi lihat jawaban Tuhan juga Tuhan tidak mau pusingin Apa yang Elia pusingin Tuhan tidak mau fokus Sama apa yang Dirasakan Elia Tuhannya mau Elia Kembali kepada panggilannya Karena disanalah Hidupnya berada Di panggilan itu Setiap kita Saudara dan saya Seharusnya ada Di dalam panggilan Tuhan Karena kalau kita Tidak ada di dalam panggilan Tuhan Sesungguhnya kita Sedang tidak hidup Karena hanya orang-orang Yang ada dalam panggilan Tuhan Mereka yang memiliki hidup Disini dikatakan Ayat 15 Firman Tuhan kepadanya Pergilah kembalilah ke jalanmu Melalui padanggurun Ke Damsik Dan setelah engkau sampai Engkau harus mengurapi Azail Menjadi raja atas Aram Juga Yehu cucu Nimsi Harus kau urapi menjadi raja atas Israel Dan Elisa bin Safat Dari Abel Meholah Harus kau urapi menjadi Nabi Menggantikan engkau Jadi ketika Tuhan bertanya kepada Elia Apa yang kau kerjakan disini Elia memberi Jawaban dengan alasan-alasan Apa yang sudah dia kerjakan Tetapi Tuhan tidak mau fokus Dengan alasan-alasan Elia Tapi Tuhan langsung bilang aja Tuhan langsung to the point Kembalilah ke jalanmu Kembalilah ke jalanmu Kalau akhir-akhir ini Saudara rasanya Kita banyak malesnya Daripada kita Semangat Untuk melayani Tuhan Kalau kita sudah Mulai Selainnya kayak sudah Tidak ada kerinduan lagi Untuk melayani Tuhan Saya mengatakan Kembalilah ke jalan Elia Ketika dia datang pada Tuhan Dengan harapan mungkin Ketika saya berdoa Pengennya dapatnya Oh dikasiani Kadang seringnya ada orang Beberapa kadang ada orang Datang untuk Conseling Cerita sama saya Dulu saya pelayanan Begini-begini Pelayanan saya Begini-begitu Tapi setelah itu Saudara mulailah Tapi sekarang Keadaannya beda Begini-begini Dan Yang saya lihat Orang-orang ini adalah Orang-orang yang minta Minta di Apa yang namanya ya Minta kayak di Toleransi gitu ya Minta diiyakan Perasaannya Dimaklumkan Mungkin bahasanya Ya maklumlah Namanya juga sudah begini Ya gak pelayanan Gak apa-apa Gitu ya Ada banyak orang Minta dimaklumkan Ketika dia mulai Meninggalkan panggilannya Minta dimaklumkan Ya makluminlah Sekarang sulit Susah Jamannya susah Melayani Tuhan gini-gini Udah berkeluarga Dan lain sebagainya Minta dimaklumkan Tetapi kalau kita Mau lihat kembali Kefirman Tuhan Belajar dari Elia Disini bagaimana Tuhan Menyatakan kepada Elia Tuhan tidak pusingin Apa yang menjadi alasan Elia Tuhan cuma mau Elia kembali Ke jalannya Kembali ke panggilannya Amen Dan biarlah Dalam doa puasa Di 10 hari pencuran roh kudus ini Kita sama-sama boleh Ingat kembali Panggilan yang Tuhan berikan Dalam hidup kita Terima kasih telah menonton